Jadilah dia Gian Sanrego 68 Sulawesi Adegan dari Tuna Preskansagani Anggara pada grid posisi 1 Selamat sore Gian Sanrego Kemudian pebalap andalan Sulawesi Barat Yang kali ini bermain bersama Sul Racing ACN R21 Andri 27 LCD HP Dalip Arsyad Ada Muhammad Maulana Ibrahim Kemudian pada grid posisi 3 Nampaknya kita juga akan menghadirkan Muhammad Nurrapli Bajar Motor Sulawesi Selatan Pembalap asal Edrekang Sulawesi Selatan Kemudian Muhammad Wiranto pada grid posisi keempat Kemudian Hendrik 227 pada grid posisi kelima dan Rinaldi Junior Abdurraubri Bansyah Muhammad Alvair Resi Kamau dan Adi Zaki World up live satu putaran bagi mereka para penunggang BB kebatang 130 cc tune up terbuka tentunya Di mana 10 pembalap akan saling meradu kecepatan di atas lintasan baju Nasional Circuit Polewali Bandar di circuit sport center yang begitu peka dengan begitu rapi ditata kemudian direnovasi ulang Luar biasa Bang Oki Circuit Sport Center Polewali Bandar begitu luar biasa dalam penyambung Gelaran Sulawesi Kapris Nasional Championship Saya menyampa untuk rekan-rekan saya yang hadir dari Kabupaten Sindram Bagaimana Kabupaten Sindram yang berada di area tribun Jaksikan bagaimana kehebatan para pembalap yang sesaat lagi akan keluar di area circuit sport center Polewali Bandar Jaksikan bagaimana kehebatan para pembalap yang sesaat lagi akan keluar di area tribun 30 pembalap di kelas SB 13 beng pantang 130 cc tune up terbuka Lepas dengan begitu jaman melewati sisi tikungan R1 daripada GS Astra Kemudian mereka berbelok kembali Berbandingan dengan begitu ekstrim tentunya untuk bisa menanggulkan 8 putaran bagi para pendukang 130 cc tune up terbuka Di perjalanan babak final Sulawesi Kapris Nasional Championship Yang kali diperlambung di kota ketiga yang kita kunjungi Yang didi circuit sport center Polewali Bandar Begitu hebat begitu menempel mereka Masih begitu ketanti satu kerombolan pertama Siapa yang akan langsung mengambil alih posisi akan ke Girsantrego Muhammad Maulana Ibrahim menjadi satu ancaman bagi Girsantrego Norafli pembalap muda asal kabupaten yang mereka menjadi satu bohong yang menampilkan bagi Muhammad Maulana Ibrahim sesaat saja Muhammad Norafli akan melakukan segatan yang begitu hebat bagi para pendukang 130 cc di lap-lap awal pertarungan mereka Sudara penonton Kali ini kecegatan Girsantrego pembalap yang mengawali balapan Dari grid posisi satu kali masih bertahan Kemudian Muhammad Durrabli pembalap yang mengawali balapan dari grid posisi tiga kali ini Secara mengejutkan mampu tampil pada urutan kedua sementara Maulana Ibrahim Kali ini masih koko pada barisan tiga sementara Muhammad Wiranto Nama-nama lain sekelas Rinaldi Junior Andi Sagi di lap-lap awal harus terhempas keberadaan dia pada posisi urutan belakang Namun bukan menutup kemungkinan masih ada kesempatan untuk mereka Masih ada kans untuk mereka bisa berada menambah setiap jangkal sirkuit sport center Untuk bisa berada pada barisan-barisan tempat luka Dan saudara penonton Kilihan Santrego Luar biasa Sulawesi tengah dari Tuna Press Kansa Al-Kadi Angkara Saudara Begitu cekatan memimpin laju gerbong perjalanan mereka yang turun di kelas 130 cc Di sirkuit sport center Polewali Bandar Luar biasa sementara Muhammad Maulana Ibrahim Muhammad Maulana Ibrahim dari Soul Racing ACN R21 Andi 27 Dalib Arshad Sora Saudara-saudara kali dipasuk ke posisi dua Muhammad Nurabdi kembali terlepar keberadaannya pada posisi tiga Sementara Hendrik Muhammad Wiranto 47 secara menunjukkan pembalap Muhammad Wiranto Akankah mampu berbicara pada posisi satu dan dua Bandar yang kita saksikan sementara melenggar dengan begitu Bola sekian Santrego mendapatkan setiap jatuh sisi-sisi dari para sirkuit Sports center Polewali Bandar Terpau nampaknya tiga dan sekian Santrego Sang pemimpin perjalanan 130 cc Junab terbuka berada pada posisi terbaik Sementara Muhammad Maulana Ibrahim Muhammad Nurabdi dan Muhammad Wiranto Masih terus tercecer keberadaannya pada posisi ketiga Empat Perjalanan yang begitu menelahkan tentunya bagi para penunggang 1.30 Junab terbuka di babak final Kali ini perhatikan bagaimana Gian Santrego dengan begitu cekatan Langsung mengambil Ali pada pertarungan kali ini Berada jauh meninggalkan pacuan-pacuan lawannya Membalap yang hadir dari Tunapres Kansa Algan yang gara Gian Santrego dengan demonstran 68 kali Masih Boko pertanian pada barisan depan Berjalanan 130 cc Di empat lap putaran tersisa tentunya di delapan putaran Yang harus mereka berhasil untuk bisa didapatkan sebagai terbaik Dan akan bergerak pada podium-podium tertinggi kemenangan saudara Sementara Gian Santrego, Maulana, Ibrahim, Muhammad, Beramli Masih mengutip pada urutan 2 dan 3 Muhammad Wiranto dan Henrik terjadi pertukaran posisi Pada posisi-posisi muridan ataupun pada posisi belaka Antara Muhammad Al-Farisi, Kamal dan Andi Zaki Terjadi pergeseran pada posisi 9 dan 10 Namun Gian Santrego dan Pajabasi Goko Tak tertandingi anak pula Sulawesi dengan Tunapres Gansal Gadi Agara masih terus berada pada barisan depan Bertarungan 130 cc Junap terbuka tentunya bagi para Bentar-bentar mereka di perjalanan 130 cc Gian Santrego begitu nyaman, begitu jauh Yang benar-benar, 따라, up ради pasal dan Masih terus berada di kembali Di depan perdama penerbang Berjalanan dari stak terkejar Pembalap yang turun bersama Tudapres Galsa Al-Kadi Anggara Sementara Mohamad Maulana Ibrahim Pembalap yang digadang-gadang Akan merajai balapan Di kelas SCR Ataupun di kelas SP13 Kali ini tak berikutin Hanya mampu berada pada posisi 2 Namun Ini masih ada tersisa 2 putaran lagi Masih ada kans Untuk bisa berdiri pada posisi terbaik Iyansan Egon terpaut Sekitar 4 detik Dengan Maulana Ibrahim Pembalap yang turun bersama Surisi ACR Hati 27 LCD HP Dalit Arjan Sementara Pembalap Bunda Azal Sulawesi Selatan tepatnya dari Kabupaten Enreka Muhammad Durrabli Masih terus menghutin keberadaan Dari Muhammad Maulana Ibrahim Masih terus menempel Ketepada urutan ketiga Sementara begitu Jauh Muhammad Wiranto Pada posisi empatan Hendrik Pada urutan kelima Di perjalanan final BB Kepatang 136 Terbuka di babak final Sudara penonton Masih menyisakan Dan dua putaran Akhir bagi mereka Pembalap yang turun Api memakai di perjalanan SP13 BB Kepatang 136 Terbuka tentunya dengan Begitu ramai Begitu hebat Para penonton yang hadir di sirkut Sports Interpoli Wali Bandar Menjaksikan gelaran Sulawesi Kapri Memasuki satu putaran akhir Memasuki satu putaran akhir One Laps Tunggu Gian Sandrego Nampak masih begitu koko Jaris tak terkejar Gian Sandrego Hanya pantur aksi yang bisa Mengagalkan Gian Sandrego Bersama Tuna Pres Alcansa Gadi Anggara Menjudahi malapan Pada Posisi terbaik Satu Sudara penonton Sementara Muhammad Maulana Ibrahim Pembalap yang digadang-gadang Akan Bapu Berbicara banyak Kelas BB Kepatang Masih tertahan Pada barisan dua Merelaikan Apanya Girs Sandrego Yang begitu nyaman Begitu jauh Meninggalkan Bacuan Daripada Maulana Ibrahim Tentunya Sudara penonton Maulana Ibrahim Dan Muhammad Nurabli Masih berada Pada posisi Dua Dan tiga Perjalanan SP13 Dan Boleh Wali Bandar Tepuk Tawanan Anda Gian Sandrego Duna Pres Gansal Gadi Anggara Kemudian Maulana Ibrahim Muhammad Maulana Ibrahim Dan Muhammad Nurabli Finis Pada posisi Dua Dan tiga Maulana Ibrahim Finis Pada posisi Dua Dan Muhammad Nurabli Finis Di urutan ketiga Dan Muhammad Wiranto Finis Pada posisi Empat Perjalanan SP13 BB Patak 130 Dana Hendrik Pada posisi Yang kelima Bersama Syatya Racing Finis Pada Urutan Yang kelima Sudara-sudara Penatan Itulah Perjalanan SP13 BB Kepatang 130 Sisi Cunap Terbuka Yang mampu Diselesaikan Dengan begitu Manis Oleh Gian Sandrego Pembalap Sisi Pada Sisi Pada Sisi Pada Sisi